Asosiasi Ejen dan Asosiasi Majikan mendesak pemerintah Hongkong untuk membuka kembali pintu kendatangan PRT asing dari Filipina dan Indonesia agar kebutuhan PRT asing terpenuhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Udah beberapa bulan ini Hongkong telah menutup pintu masuk bagi pekerja migran asal Filipina ya teman-teman Kemudian kemarin tanggal 23 Juni 2021 Hongkong juga menutup pintu masuk bagi pekerja migran asal Indonesia Hal ini sangat berdampak banget bagi manjikan-manjikan yang ada di Hongkong karena sulitnya untuk mencari PRT asing Dan kondisi tersebut ya langkahnya PRT asing banyak dimanfaatkan untuk memasang gaji tinggi di tengah sulitnya perekonomian di Hongkong Tutupnya Hongkong untuk pekerja migran ini juga pastinya sangat berdampak banget bagi calon pekerja migran Indonesia yang ada di tanah air Karena mereka udah pasti gagal terbang untuk bekerja ke Hongkong Setelah sekian bulan lamanya kedatangan pekerja rumah tangga asing ke Hongkong terhambat hingga benar-benar terhenti Karena situasi pandemi kemarin sebuah angin segar berhembus terkait rencana pembukaan kembali kedatangan PRT asing Kedatangan PRT asing terhambat sejak Filipina sebagai salah satu sumber pengirim pekerja rumah tangga asing di Hongkong Masuk kategori negara dengan resiko sangat tinggi sekali menularkan virus corona Pada situasi tersebut hanya dari Indonesia lah kebutuhan tenaga PRT asing dipenuhi Namun memasuki bulan Juni situasi pandemi di Indonesia juga semakin parah Hingga membuat Indonesia juga masuk ke dalam kategori negara sangat beresiko tinggi menularkan COVID-19 Sejak saat itulah kedatangan PRT asing di Hongkong benar-benar terhenti Situasi tersebut yaitu tidak adanya pekerja migran baik itu dari Filipina ataupun dari Indonesia bisa masuk ke Hongkong Membuat dinamika pemenuhan jasa PRT asing semakin tidak menentu Disinyalir banyak yang memanfaatkan situasi langkahnya PRT asing dengan memasang gaji tinggi di tengah sulitnya ekonomi Menyikapi hal tersebut asosiasi ejen dan asosiasi majikan mendesak pemerintah Hongkong Untuk membuka kembali pintu kedatangan PRT asing dari Filipina dan Indonesia agar kebutuhan PRT asing terpenuhi Namun demikian kedua asosiasi menandaskan hanya bagi calon PRT asing yang telah divaksinasi Serta mengikuti protokol masuk wilayah Hongkong dalam situasi pandemilah yang akan dikirimkan Ya ini artinya jadi buat pekerja migran baik itu dari Filipina ataupun dari Indonesia yang udah divaksin ya yang bisa masuk ke Hongkong Menanggapi hal tersebut pemerintah Hongkong memastikan telah memikirkan hal tersebut Dan saat ini tengah mengatur skema teknis mendatangkan PRT asing Hal tersebut disampaikan oleh sumber dari konsulat Filipina sebagaimana diberitakan HK01 kemarin 12 Juli 2021 Biro Pangan dan Kesehatan Hongkong menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi pandemi dari berbagai wilayah Termasuk dari wilayah-wilayah asal kedatangan PRT asing Menurut data asosiasi setidaknya sampai saat ini telah ada 5 ribuan calon PRT asing Yang tertunda keberangkatannya ke Hongkong karena situasi dan pemberlakuan aturan tersebut Semoga sesegera mungkin akan ada kabar baik ya teman-teman Dibukanya kembali penempatan ke Hongkong sehingga para CPMI yang saat ini sedang menunggu di tanah air itu bisa segera berangkat ke Hongkong untuk bekerja Pasti stres banget ya buat teman-teman CPMI yang tertunda-tunda terus keberangkatannya Karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung reda hingga saat ini Ini udah hampir kurang lebih 2 tahunan ya COVID-19 melanda dunia Tapi hingga saat ini sampai bulan Juli 2021 COVID-19 masih ada di dunia ini Malah penyebarannya masih separah ini baik itu di Indonesia ataupun di sebagian negara lainnya Dan bermutasi berbagai macam juga saat ini ya COVID-19 Terus berdoa teman-teman agar dunia ini segera mungkin membaik ya dan COVID-19 bisa hilang Amin amin ya robah alamin Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye